Hai Nah menawarkan dan menarikannya aku seneng kohosi menikungkan penonton pasti penasaran ini nah itu aku lagi ini ada di bagian ini menjati serono dan ini ini kita alas Bogo ditemani Pak Iwan Pak Iwan, alas Bogo ini sebenarnya Bogo itu nama orang atau nama apa sih Pak? sebenarnya Bogo itu nama orang nama Ki Agengbogo istri dari ini Agengbogo masih keturunan kalau Ki Agengbogo itu masih keturunan dari Majapahit dari dinasti Petorokatong kebetulan keduanya dimakamkan disini oh berarti dalam ada makamnya aku penasaran kalau makamnya Pak Owancara lebih jauh lagi sambil jalan-jalan masuk ayo main maafu, maafu enggak Pak kebetulan disini ada dua makam makam Ki Agengbogo dan Nyi Kunting Mungil disini biasanya orang sering berdoa mendoakan terus ini pendokonya untuk biasanya orang kalau bermalam pendoko baru diperbarui oleh Bapak Kepala Desa yang baru ini Pak Suyoto ST memperbarui pendopos ini harus pakai kayu sonokeling kita wujudkan Alhamdulillah jadi mas nah seuruhnya wawancara terlalu jauh men luwapik mendoakan dulu mendoakan dulu kita baca in al-fatih kah insya Allah beliunya udah pada senang semua ayo main nyenteng lagi ya Pak iya disini mas nah men jadi abis ditemeni Pak Iwan lurah nih Pak siapa Pak lurah bisa dijelaskan sejarah mengenai Ki Mbogo nih Pak kare Mbawirion ini gini ya mas ini sejarah menurut versi versi saya dan teman-teman saya kan jadi di dulu alas Mbogo ini merupakan kerajaan namanya Kertobuni tanah perdikan hadiah dari Mataram kepada Ki Ageng Weryo Cepto yang dulu itu merupakan Adi Pati Galuh kan Ki Ageng Weryo Cepto itu dulunya terkenal dengan ahli strategi perang jadi digunakan Raja Mataram untuk membantu mengalahkan kerajaan Pajang dan Alhamdulillah berhasil mengalahkan Pajang Adi Pati Galuh yaitu Ki Ageng Weryo Cepto itu dihadiahi tanah perdikan di daerah sini namanya dulu namanya Kerajaan Kertobuni disini itu dulu namanya Kerajaan Kertobuni terus ya seiring berjalannya waktu Ki Ageng Weryo Cepto itu gak mempunyai seorang anak perempuan yang namanya Nyiklenteng Mungil Nyiklenteng Mungil dan akhirnya diperistri kalian Ki Ageng Bogo yang kebetulan Ki Ageng Bogo itu menurut versi kerajaan keturunan Terah Majapahit mungkin masih ada keturunan dari Petoro Katong yang makamnya menjadi Penorogo karena disini itu dulunya adalah istana kerajaan 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 yang terpendam duni ini sebenarnya zaman dulu itu istana istana Kertau Bumi tapi sekarang menjadi hutan ke Alas Bogo sebagai wisata cerita menarik apa lagi yang ada di Alas Bogo termasuk ada pohon yang katanya hanya ada disini saja itu pohon apa itu itu gini loh mas sebenarnya kita semua juga gak tau mas kita pernah orang UGM kesini meneliti pohon itu aja sampai sekarang daftar nama pohonnya itu belum mana gak ada kalau orang sini biasanya menamainya kalau yang ini segede ini ini kemuning pokoknya pohon-pohon yang ada di riba Sumatera sana sama dengan di Kalimantan sama hal mistis apalagi yang pernah terjadi di Alas Bogo kalau hal mistis itu sebenarnya banyak kalau di Alas Bogo tapi ini tuh banyak hewan gaibnya mas tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa ya kadang bisa melihat ada tapi disitu banyak hewan gaibnya Pak saya pengen jalan-jalan aku penasaran kenapa kok atasnya gunung serut tapi disini masih banyak banget saya penasaran pengen lihat-lihat ke dalam-dalam lagi boleh ya Pak ayo 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 jalan-jalan nanti enggak 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 ini namanya pohon apa ini Pak belum ada namanya kuransinya gak ada yang tahu namanya pohon apa itu ini kira-kira berapa tahun ya mungkin ratusan tahun ratusan tahun oke sangga bodi ini yang itu Dari pohon ini ada cerita apa Pak, di sini Pak? Gak tau ya Mas, ini di sini tuh energinya paling enak sendiri. Kalau di sini kan ada namanya Paguyupan Alas Bogo itu Mas. Sering bermusawarah, bermeditasi, tidur pasti di sini. Ini sebenarnya ini Mas, pohon ini, ini namanya Teledung Mas. Ini Mas, ini buahnya paling enak ini Mas. Ini bisa dimakan ini Pak? Tapi belum mateng Mas, tapi bisa dimakan. Matengnya warna apa ini? Warna hijau agak anu itu, tapi agak anu itu, ya nanti kayak sirsak itu Mas. Iya ya, sirsak, kayak gitu. Di sini ada tempat apa lagi Pak? Nanti kita ke sana, kita putar dulu aja Mas. Di sini itu kebanyakan aura mistisnya itu banyak di sini Mas. Sana gedang pusaka itu Mas. Pohon yang tanah itu. Itu pusaka apa aja ada. Biasanya orang mencari-mencari pusaka, tapi nggak pernah ada yang bisa itu. Oh, banyak juga yang mencari pusaka. Ini ratusan pusaka. Mau cari pusaka apa aja ada di sini Mas. Ini biasanya untuk gedung perteman untuk rapat-rapat di sana? Boleh Pak di sini Pak. Misalnya orang luar mau rapat ke sini, Boleh. Boleh ke sini ya Pak? Boleh. Ini hubungi ke Pak lurah atau ke jenengan ya? Iya. Oke. Ini biasanya untuk hidup, rapat, apa-apa ya. Pintas nge-sangar ya. Ini kan sering untuk pintas ke Teogleng apa-apa di sini. Sini tuh ada gerbang gaibnya Mas. Gerbang gaibnya itu. Gerbang gaib itu maksudnya gimana Pak? Kalau kita memandang darian itu sebuah kapura besar Mas. Masuk ke kerajaan ini? Masuk ke kerajaan ini. Oh, dalam masuknya madai ya? Iya. Di antara ini Mas. Di antara pohon dua ini. Ini sebenarnya pintu-pintu utama gaib itu sini Mas. Pintu-pintu gaib pertama itu sini. Pohonnya ini ga pura nengotun ya? Iya. Pintu gaib pertama alas Bogo itu sini. Pertama kalau kita berjumpa pilih, ada jauh kembali, sebelumnya-jauh kembali. Tadi Dula Nur ini memang gue ngerti sejarah leluhur mengenai karyak buogo, karyak mungil, karyak wirya cipto. Jadi, pada unggil ini memang kayak akan karipan lokal, kebudayaan. Ada mistis itu mesti terus ada ya Pak disini Pak? karena peninggalan dunia sepenting Rene Sopan, Nojo Mabwa, Nojo Isina, makasih untuk waktunya Pak, saya pun merepotin, ada pesen-pesen apa Pak, kaki rencang-rencang, mungkin promosi kunjung ke sini gitu. Ya mungkin bagi seluruh warga, ya mungkin khususnya Wanagiri, kalau mau mencari wisata yang nyaman, ya datanglah ke Alas Mbogo, dan ada event-event di Alas Mbogo itu yang mungkin event tahunan Gerbek Surau itu, Insya Allah di Alas Mbogo sering mengadakan event Gerbek Surau, ya kepada seluruh masyarakat Wanagiri, kalau mau menyaksikan, warga Tasjargo membuka lebarlah untuk kedatangan Panjendengan, mungkin cuma gitu saja Mas. Untuk mengadakan event juga siap ya? Siap, mengadakan event-event juga siap. Oke, monumen, maturun sangat atau semuanya apa? Iwan, pun ditemani jalan-jalan, menurut jalan-jalan di Grand Base di Ono Green, ditemani Pak Iwan, matur nurut. Mana ini menonton Ono Green, men?